Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ini apa ini? Ada yang rombongan, kuliah bareng-bareng. Lagi sambil nongkrong atau gimana? Ya, nggak apa-apa ya. Nah, standar saya minimal. Pokoknya kalian hadir saja, saya sudah bersyukur. Oke, jadi selamat sore sekali lagi. Selamat datang di video conference, di pertemuan kita di sore hari ini. Jadi kuliah ini rencananya digunakan sebagai kuliah pengganti untuk hari Kamis besok ya, dimana kan ada libur. Nah, kemudian di sini, walaupun kemarin saya menyampaikan awalnya untuk kelas pengantar manajemen hari Kamis yang jam berapa itu? Yang jam 5 ya, untuk takutansi D. Tapi karena di hari Kamis, saya juga punya dua kelas pengantar manajemen lain. Jadi saya punya tiga kelas pengantar manajemen di hari Kamis. Jadi daripada semuanya kosong, maka saya ajak bersama-sama untuk semuanya gabung di sini. Dan saya tekankan bahwa kelas ini bukan kelas wajib ya. Jadi saya nggak akan menggunakan ini sebagai keagadiran. Jadi kalau nggak bisa hadir, silakan nanti bisa belajar sendiri menggunakan materi yang sudah saya upload dan rekaman perkuliahan kita di sore hari ini. Jadi nanti kalaupun yang sudah hadir tetap ada kesulitan, bisa cek lagi materi rekaman ini ya. Nanti akan saya share. Oke, sekarang langsung aja biar cepat. Saya akan masuk ke materi mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Nanti kalau di tengah-tengah ada suara yang hilang atau masalah teknis dari saya, mohon segera disampaikan. Kemudian nanti kita kurang lebih satu jam atau sampai satu jam seperempat ya. Jadi biar nggak melebihi, maharifnya nggak terjauhan gitu. Jadi nanti silakan dan mohon disusulikan. Jadi materi kita di pertemuan ke-enam atau minggu ke-enam adalah membahas mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Kalau kemarin itu topiknya adalah mengenai perkembangan ilmu manajemen, bagaimana manajemen itu tumbuh sebagai ilmu akibat kemunculan mesin uap dan revolusi industri. Kemudian di dalam sejarah manajemen kita juga sudah belajar mengenai pertumbuhan atau perbedaan mindset yang berbeda dari tiap jamannya. Pada saat ada revolusi industri, maka mindsetnya produsen atau perusahaan itu menjadi mindset mengenai efisiensi. Gimana caranya kita bisa memproduksi barang sepenuhnya mungkin dan semurah mungkin. Makanya ada istilah economic top skill. Kemudian setelah efisiensi, concern keduanya adalah bagaimana caranya perusahaan itu bisa mendapatkan sumber daya yang paling baik, yang paling berguna dan memberi nilai tambah pada perusahaan. Makanya dilakukanlah proses rekrutmen yang berdasarkan kompetensi. Jadi kalau perusahaannya itu perusahaan kuliner, maka yang direkrut adalah orang-orang yang punya kompetensi yang sesuai dengan bisnis kuliner. Jadi proses perekrutan berdasarkan seleksi itu juga tidak muncul begitu saja, tapi ada prosesnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke lingkungan dan budaya organisasi. Oke, jadi perbedaan antara lingkungan dan budaya yang paling gampang adalah kalau lingkungan itu kita melihat ke luar, jadi sesuatu yang ada di luar itu namanya lingkungan external environment, sedangkan budaya itu sesuatu yang ada di dalam. lingkungan itu sesuatu yang nggak bisa dikontrol, jadi semua hal yang terjadi di lingkungan kita itu nggak bisa dikontrol, sedangkan budaya itu bisa dibentuk dan bisa dirubah. Budaya lebih cukup kompleks ya sebenarnya, jadi ada entitas yang budayanya itu dari sananya seperti itu. misal orang Indonesia kebudayaannya, budaya jeleknya adalah misal nggak tepat waktu, itu kan sebenarnya bagian dari kebiasaan masyarakat yang terjadi berulang-ulang-ulang-ulang terus sampai jadilah kebiasaan, sampai jadilah kebudayaan. Makanya orang Indonesia itu kalau janjian jam 5, maka jam 5 lewat 10 itu masih wajar lah, atau jam 5.15 saya ketemu, saya datang di tempat janjiannya itu masih wajar dan hitungannya masih tepat waktu. Janjian jam 5 datangnya 15 itu hitungannya masih tepat waktu. Kok bisa begitu? Karena budaya adalah sesuatu yang dipercayai secara bersama-sama ya. Atau shared belief namanya. Nanti akan kita bahas ya. Yang pertama adalah lingkungan dulu. Jadi ini topik pembelajarannya. Pertama kita diskusikan bagaimana perubahan lingkungan itu berdampak pada organisasi perubahan lingkungan. Nanti macam-macam ya, dimensinya lingkungan yang berubah itu macam-macam. Kemudian ada 4 komponen dari lingkungan umum. Jadi ada namanya lingkungan umum atau general environment. Kemudian yang ketiga kita akan membahas 5 komponen lingkungan spesifik. Kemudian berikutnya kita akan menjabarkan proses yang digunakan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dan menjelaskan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan membantu perusahaan mencapai tujuan, mencapai kesuksesan, bisa mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, pertama saya ambilkan artikel ini ya. Jadi ini artikel saya ambilkan dari Cirtoy. Jadi ada berita kayak gini. Benarkah TikTok Shop menyebabkan Pasar Tanah Abang sepi? Jadi, kosnya atau penyebabnya di dalam artikel ini diduga adalah TikTok Shop, sedangkan akibatnya adalah sepinya Pasar Tanah Abang. Berarti entitasnya, organisasinya adalah Pasar Tanah Abangnya ya. Di sana kan ada berbanyak pedagang yang di situ. Jadi mereka adalah organisasinya. Kemudian lingkungan sekitarnya, lingkungannya dia adalah kehadiran satu platform jual-beli yang disebut sebagai TikTok Shop. Nah, di dalam artikel ini kalau dibaca sebenarnya, ada dua pendapat ya. Nanti saya rasa sih kalian juga udah familiar ya dengan TikTok Shop ya. Saya terakhir beli di TikTok Shop tuh beli sandal. Sandal Adidas palsu. Yang aslinya kalau di Adidas itu harganya Rp. 800-900an. Beli di TikTok Shop keranjang kuning Rp. 75.000 bebas ongkir. Jadi saya tahu alasan kenapa ini sangat tumbuh pesat. Nah, jadi artikel atau berdasarkan hasil wawancara yang ada di artikel ini, ini bisa di klik ya sebenarnya, itu ada dua pendapat yang terbelah. Yang pertama memang banyak pedagang yang menyalahkan kehadiran platform secara umum, platform online secara umum, dan spesifiknya adalah TikTok Shop sebagai biang penyebab kenapa pasar tanah bank itu sepi. Pasar tanah bank itu satu pusat perbelanjaan di Jakarta, di daerah tanah bank di Jakarta, yang kalau nggak salah itu terbesar di Asia apa? Di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kayaknya ya. Karena kalau Asia saingannya banyak. Di Korea itu ada Myeongdong kalau nggak salah dan lain-lain. kayaknya di Asia Tenggara. Jadi, sekarang jadi sepi diduga gara-gara TikTok Shop. Ya, jadi pedagangnya sebagian menyalahkan kehadiran TikTok Shop itu. Tapi ada juga pedagang yang nggak merasa seperti itu. Merasa bahwa TikTok Shop itu membantu dagangannya. Jadi, karena udah tahu tokonya sepi, daripada diam aja, dan tahu bahwa orang itu pada kumbo di TikTok, yaudah kenapa kita nggak jualan aja melalui TikTok Shop sekalian. Jadi, akhirnya ada juga pedagang yang memanfaatkan itu. Tapi kan perdebatannya adalah yaitu apakah mana yang sebenarnya, atau apakah TikTok Shop itu benar-benar penyebab utama pasar tanah bank itu sepi. Apakah faktor perubahan teknologi menyebabkan pasar konvensional itu menjadi sepi, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, sebenarnya dimensinya kan nggak cuma masalah perubahan dari sisi teknologi ya. Jadi, TikTok Shop atau TikTok sebagai platform sosial media itu kan perubahan teknologinya. Tapi ada juga yang sebenarnya harus dibahas, yaitu mengenai perubahan perilaku konsumennya. Jadi, TikTok Shop adalah platform, kemudian ada orang pakai. Kalau konsumennya itu nggak nyaman pakai platformnya, nggak nyaman pakai TikTok Shop-nya, maka secanggih-canggihnya si platformnya nggak akan memberi dampak apa-apa. Tapi kan pandai kenyataannya, perubahan perilaku konsumen atau perubahan teknologi itu juga diimbangi dengan perubahan perilaku konsumen. Di mana orang itu sekarang jadinya pengen perilaku belanjanya itu adalah pengen nyaman ya, convenience gitu ya. Jadi, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu datang ke pasar, nggak perlu nego langsung dengan pedagang, misalnya kayak gitu ya. Ini salah satu perubahan perilakunya itu. Kalau orang zaman dulu sukanya kan nego-nego ya. Jadi, kalau beli barang nggak nego itu kayak eh, yaudah lah nggak jadi beli, balikin aja. Kalau sekarang kan nggak, kita kan pengennya kenyamanan, kemudahan itu di peringkat lebih atas daripada nego-negoan. Maka itu salah satu perubahan perilaku konsumen yang diperkuat oleh kehadiran si platform online itu. Kemudian, perubahan perilakunya lagi, misal, pilihannya menjadi banyak dan mudah dibandingkan. gitu kan. Jadi, kita itu butuh komparasi yang banyak. Katalah di pasar tanah bank itu ada 30-50 kiosk gitu ya. Tapi itu akan jauh lebih banyak daripada akan, atau jauh lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan pilihan yang kita terima di platform e-commerce ya. Jadi, kita bisa punya pembanding yang lebih tepat dan cepat dan lebih bervariasi. Jadi, dari sisi kita pun, sekali lagi sebenarnya, kenyamanannya jadi lebih terdorong gitu. Karena selain kemudahan, kita juga kemudian bertransaksi, kita juga lebih mudah untuk melakukan perbandingan dan membuat banyak pilihan. Karena cirinya zaman seperti sekarang, cirinya zaman yang kita hidup dengan internet kan, kita itu punya pilihan yang lebih banyak gitu ya. Kalau kita nggak punya pilihan banyak, biasanya kita nggak nyaman gitu ya. Kalau zaman dulu, mungkin orang-orang zaman dulu nggak punya banyak pilihan itu, nggak masalah karena ya emang biasa hidup susah aja misalnya. Tapi kita, kita hidup di mana mau cari mie ayam aja di sekitar kita, itu mie ayamnya ada banyak dan hanya dalam jangkauan scroll atau jempol ya. Jadi, kalau tiba-tiba kita harus repot, jalan naik turun-naik turun di kios gitu untuk negosiasi, untuk lihat barang, dan lain-lain. Jadinya seperti menyam repotkan. Nah, ini contoh perubahan lingkungan yang menyebabkan adanya penurunan penjualan di pasar tanah bank. Ini siapa yang corek-corek? Tuhan, kita lihat ini. Oke, perubahan lagi. Perubahan perilaku konsumen ya, lebih tepatnya. Jadi, berdasarkan riset PWC, PricewaterhouseCoopers Global Consumers Global Consumption Indicator Survey, Global Consumption Indicator Survey 2020, ditemukan hal sebagai berikut. Intinya hasil risetnya itu menunjukkan ada pergeseran perilaku belanja dari konsumen ya. 69% konsumen global lebih fokus pada kesehatan dan kesejahteraan mental. Nah, kesejahteraan mental ini kan bahasa yang baru kan. Sebenarnya term lama, dari dulu udah ada, cuma memang lagi berkembangnya sekarang. generasi yang lebih muda dari saya, kayak kalian itu udah paham tentang kesejahteraan mental. Saya aja sejujurnya baru denger mental health, mental health itu ya baru 4, 3 tahun, 4 tahun belakangan. Zaman saya pertama kali jadi dosen, tahun 2015-2016. Belum ada tuh pembahasan menaik kesejahteraan mental ya. Tapi sekarang udah jadi hal yang lumrah aja. Dan kalian pun, sebagai generasi yang lebih muda dari saya, udah mulai concern juga sama ini. Tidak cuma kita harus sejahtera secara fisik, tapi juga sejahtera secara mental. Jadi 69% konsumen global fokusnya sama kesehatan dalam dimensi kesehatan fisiologis maupun kesehatan psikologis. Kemudian 45% konsumen global mengatakan bahwa perawatan kesehatan adalah salah satu dari tiga alasan utama untuk tinggal di kota. Mungkin zaman dulu orang tinggal di kota itu alasannya adalah karena lapangan pekerjaannya lebih banyak kemudian akses terhadap sumber daya lebih mudah. Kemudian networking juga lebih baik. Jadi jaring sosial lebih baik. Jadi alasan ngapa orang pindah di kota. Tapi sekarang sejak pandemi COVID concernnya itu tambah satu yaitu saya pindah ke kota karena saya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih canggih, lebih lengkap. Jadi in case saya ada masalah kesehatan, secara mendadak saya nggak akan kesulitan untuk mencari perawatan. Jadi concernnya seperti itu. Nah kalian pun saya sarankan, kalian kan kebanyakan kan merantau ya. Tinggal di Semarang, khususnya mungkin banyak di daerah sekitaran UNES. Salah satu hal yang harus jadi checklist kalian pertama, kalian adalah pertama nyari faskes terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat dari tempat kalian tinggal. Dari kosan, dari kontraan. Kenapa? Ya kalau ada kejadian darurat apa-apa, setidaknya kalian tahu harus lari kemana. Di sekitaran UNES ini ada dua, setidaknya yang pertama, eh ada tiga lah. Ada puslakesnya UNES, kemudian ada puskesmas sekarang, dan yang ketiga ada namanya geraha asifal di daerah Patemon sana. Jadi itu kalian harus tahu tuh. Kalau saya darurat, sakit, malam-malam saya harus kemana? Karena kalau harus turun, harus ke Banyumane, harus ke Karyadi, itu kejauhan kan. Ya, buru pingsan. Kayak kemarin itu, kemarin hari Senin, saya kan ngajar pengantar manajemen kelas ekonomi pembangunan. Ada mahasiswa yang di tengah-tengah, kelasnya itu harus saya berhentikan karena mahasiswanya butuh pertolongan pertama. Darurat. Jadi tiba-tiba dia sesak nafas gitu. Kayaknya gara-gara kepanasan ruangannya itu. Kuliah jam 5 sore, ruangnya panas banget, masih masih penuh. Terus ternyata dia juga punya kelainan di paru-paru. Intinya paru-parunya tuh nggak 100 persen lah. Akhirnya dengan kondisi ruangan yang sesumpak itu, dia butuh oksigen. Jadi dia benar-benar lemes, akhirnya kelasnya saya bubarkan, kemudian saya hubungi sakpam untuk minta tolong panggilkan ambulan. Jadi benar-benar harus diangkut ambulan. Jadi kalian, yang tinggal di kosan, jauh dari orang tua, minima kalian tahu fasilitas kesehatan terdekat di mana. Kemudian lebih dari 50 persen konsumen Indonesia mengatakan pekerjaan dan keterjangkauan biaya hidup adalah fitur terpenting bagi masyarakat perkotaan. Setelah COVID-19, lima besar peringkatan belanja konsumen Indonesia adalah produk kesehatan, itu naik 77 persen, bahan makanan, ini mungkin kalau ada situasi darurat, jadi ada persiapan. Kemudian hidup hiburan, dan M, dan media, kemudian pengambilan dan pengiriman makanan, jadi ini logistik, dan kegiatan keterampilan mandiri atau DIY, do it yourself, atau perbaikan rumah, atau berkebun naik 32 persen. dari sini aja kelihatan nih, pola konsumsi paling banyak, yang paling banyak mengalami kenaikan kan kesehatan. Didorong oleh wabah yang namanya COVID-19 itu. Jaman dulu orang sedia panadol aja udah cukup ya. Udah cukup. Sekarang minimal orang punya masker, misalnya seperti itu, kemudian ya obat-obatannya mungkin jadi lebih lengkap, mungkin sekarang nyetok oksigen di rumah ya kan, beli oksigen kan ya nggak mahal ya, oksigen yang buat darurat itu nggak terlalu mahal, ya sampai 100 ribu kayaknya. Jadi sekarang orang tuh mulai prepare hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. 68 persen konsumen Indonesia terbuka untuk membagikan data konsumen pribadi, jika dapat membantu meningkatkan kota. Ini lebih besar dibandingkan secara global. Jadi keterbukaan informasi itu menjadi, atau masalah Indonesia menjadi lebih terbuka terkait dengan, kalau keterbukaan informasi pribadi saya itu bisa membantu meningkatkan kualitas tempat saya hidup, itu nggak apa-apa. selama itu bukan ngomongin privasi saya, misalnya seperti itu. Ini lebih besar dari global yang 49 persen. saya nggak tahu nih, hal buruk apa hal jelek ya. 68 persen konsumen Indonesia lebih terbuka untuk membagikan data dibandingkan global, global 49 persen. bisa jadi hal buruk karena emang orang Indonesia itu privasi itu bukan teoritas ya. Privasi itu kayak, ya nomor sekian lah. makanya kelihatan, ya kita mah buka-buka aja. Makanya permasalahan kayak, paling concern kita terkait privasi adalah kalau nomor HP saya kesebar, saya itu jadi, kena atau dapat spam SMS-SMS. Nggak jelas aja. Paling itu aja. Kekhawatiran kita itu paling mentok di situ. Kita belum sampai kekhawatirannya kalau misal data pribadi saya tersebar, nomor HP saya tersebar, nanti ada konsekuensi negatif yang jauh lebih besar daripada cuma spam SMS. Nah itu belum sampai seperti itu ya. Makanya kita mah terserah aja lah. Bandingkan global ya. negara-negara maju itu kan cenderung nggak mudah untuk terbuka ya. Maksudnya di beberapa negara pun, ngasih nomor handphone itu bukan hal yang umum ya. Kayak saya beberapa kali punya proyek dengan rekan di Inggris, ya sampai sekarang saya nggak punya nomor HP-nya. Komunikasinya gimana? Via email aja. Email-nya pun email institusi, email pribadi. Kenapa? Ya supaya selain privasi, juga untuk kesehatan mental ya sebenarnya. Kenapa? Supaya ya pekerjaan itu hanya masuk ke platform pekerjaan. Gimana? Pakai email kantor aja. Nggak usah pakai email pribadi, apalagi sampai ngasih nomor WhatsApp gitu ya. Nanti malam-malam, pagi, siang malam dapat kerjaan kan pusing. Ya makanya ya terlibat. Privasi dan juga masalah beban pekerjaan. Ada pertanyaan di sini? Biasanya kalau kuliahnya pakai Zoom, saya cenderung lebih cepat. Karena mau ngomong sana kemari, kayaknya nggak nyaman ya. Kalau ngomong sendiri, nggak ada respon. Difokus sama materi ya. Itu adalah kuncinya supaya saya bisa tepat-tap tu. Kuliah, ya Zoom. Karena nggak ada yang respon. Oke. Perubahan lingkungan itu berhubungan dengan yang namanya ketidakpastian. Di sini ya. Answer penting. Ketidakpastian. Jadi, kenapa perubahan lingkungan atau lingkungan itu menjadi hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi? Karena lingkungan itu membawa banyak ketidakpastian. Ya, lingkungan membawa banyak ketidakpastian. Pada saat kalian pindah dari rumah terus tinggal di sekitaran kampus, karena jadi anak kos, kan kalian tinggal di satu tempat, terus ada lingkungannya kan. Kosan, kemudian di sekitarnya ada banyak kosan, ada tempat makan. Nah, di situ kan pada saat awal-awal kalian tinggal, itu kan banyak ketidakpastiannya. Salah satunya apa? Misal, di sini makannya mudah apa enggak ya? Saya tidak punya motor. Kalau jalan kaki, apakah bisa atau banyak tempat makan yang bisa saya kunjungi tanpa harus naik kendaraan enggak ya? Kan answer tentu yang pertama. Kemudian, masalah keamanan. Misal, tempatnya itu pelosok atau terpencil atau di tengah kerumunan sehingga jadi terkesan lebih rame. Jadi, kalau saya malam-malam jalan, itu lebih aman enggak ya? Nah, itu answer tentu dari keamanan. Kemudian, apalagi misal banyak fasilitas seperti laundry atau minimarket, di tempat saya tinggal enggak ya? Nah, itu semuanya bersekitaran dengan answer tentu, berhubungan dengan answer tentu. Jadi, tempat tinggal kita berhubungan dengan answer tentu. Nah, ukuran answer tentu atau yang menyebabkan ketidakpastian itu menjadi semakin tinggi atau rendah, itu dicentuhkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan apa? Kompleksitas lingkungan adalah paling gampang adalah seberapa banyak pemangku kepentingan yang ada di sekitar organisasi. Pemangku kepentingan itu namanya stake goal seberapa banyak pemangku kepentingannya? Seberapa banyak pemangku kepentingannya? Kalau misalnya gini ya, maksudnya seberapa banyak itu adalah kalau misalnya kita ngomongin organisasi dalam level terkecil, misalnya keluarga, yang yang punya kepentingan sama keluarga kita itu yang pertama adalah ya kita sebagai anggota keluarga, terus paling adalah keluarga, sepupu, sepupu, ponaan, om, pak D, kakek, nenek, udah itu doang kan, yang punya kepentingan langsung terhadap kita. Ibaratnya itu kalau ada apa-apa sama kita, mereka yang berbahagia dan mereka yang bersedih. Jadi skopnya pemangku kepentingannya kecil. Tapi kalau kita tarik ke atas, misalnya, kita tinggal di suatu perkampungan. Nah, siapa yang berkepentingan terhadap kita? Tanya, tetangga kita salah satunya. Kan semakin kompleks tuh. Tadi awalnya kita punya keluarga yang punya kepentingan dengan kita, pada saat kita tarik skopnya di dalam level kampung, misalnya kita tinggal di satu RT, maka yang punya kepentingan terhadap kita adalah warga RT di setelah kita. Kita bakar sampah, kita kan harus mulai mikirin nanti asapnya masuk ke rumah tetangga nggak iya. Itu kan semakin kompleks sekarang yang kita pikirin nggak cuma kita, tapi juga mikirin tetangga. Kalau saya, ada teman saya main di rumah sampai malam, nah itu berisik ganggu tetangga nggak iya. Artinya semakin kompleks di pertimbangan, hal-hal yang kita pertimbangkan terkait lingkungan sekitar semakin banyak. Jadi, biasanya environmental complexity itu berhubungan dengan skop atau cakupan perusahaan, organisasi. Semakin besar, biasanya semakin kompleks. Apalagi kalau pindah negara lain. Kayak kasusnya Mekdi kan perusahaan yang global kan. Di seluruh dunia ada gitu kan. Artinya, pada saat dia mau buka cabang Mekdi misalnya di Indonesia dulu awal-awal, Pada saat mau bikin Mekdi di Indonesia, nanti permasalahannya atau aturan atau kendala yang dihadapi itu beda pada saat si Mekdi-nya mau buka cabang di negara lain. Ya, kompleksitasnya tinggi ya. Nanti kalau saya buka cabang di Indonesia, nanti suppliernya dari mana ya? Kemudian konsumennya itu berlakunya kayak apa? Sudah belinya udah cukup apa belum? Aturan pemerintahnya bagaimana? Dan lain, kompetitornya siapa? Dan lain-lain, dan lain-lain. Itu karena apa? Karena semakin besar skop perusahaannya. Akhir-akhir ini kok saya suka ngomong dan lain-lain, dan lain-lain. Saya sadar. Tentak punya dihitungin sama mahasiswa ya. Karena saya sendiri kalau dengerin pembicara atau gilisnya ngomong kalau suka mengulang hal yang sama, biar nggak bosen pas kuliah, saya hitungin ya. Contoh dulu ada dosen saya yang suka ngomong, nah, nah, dikit-dikit, nah, satu SKS itu biasanya 30 nah, jadi satu, dua nah per menit misalnya kayak gitu ya. Saya takut kayak gitu karena karma ya. Jadi yaudahlah. Yang kedua adalah resource scarcity. Ketersediaan atau kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Organisasi. Jadi, yang menyebabkan, salah satu yang menyebabkan ketidakpastian di dalam lingkungan itu tinggi adalah kalau organisasi itu kesulitan atau di tempat organisasi itu berada, dia kesulitan mencari sumber daya yang esensial buat bisnisnya atau buat organisasinya. Saya mau bikin bisnis, apa ya, mau bikin usaha data analytic menggunakan artificial intelligence tapi karena rumah saya di daerah mana ya, yang pelosok itu mana? Siapa di sini yang rumahnya paling pelosok? Ada yang mau mengaku nggak? Rumah terpelosok rumahnya siapa? Rumah pelosok itu ya yang bukan di bukota ada nggak yang kotanya itu cuma kalian yang tahu temen kalian nggak ada yang tahu? Nggak enaknya zoom begini saya tanya rumahnya mana? Valentia Marsha hadir nggak? Hadir Pak Kamu tadi yang nyoret-nyoret kan Valentia Ya nggak? Valentia Nah gini nih kalau zoom jadi gimana? Nggak tahu nih Valentia masih ada nggak? Masih Pak, maaf Pak tadi wifi-nya putus-putus saya langsung keluar Pak mungkin kepencet saat nyoret Pak mohon maaf Pak santai-santai santai-santai tegang banget enggak saya cuma tanya ya kayaknya saya nggak marahin rumahmu mana Valen? ini ada lagi yang kasih nama-namanya 1encuane siapa ini? siapa ini? nggak tahu caranya ngerinem Buja Indah Sandi Ruangnya Buja Buja ya pelosok lah ya cukup pelosok ya Buja ya dari sini ke Buja kan nggak mudah ya jalannya berliku-liku tapi mahasiswa saya yang bimbingan kemarin juga banyak yang orang Buja Buja oke lah pelosok lah cuma ini yang jawab oke Indah ya dan sebagai informasi nyebutnya bukan Buja tapi Buja ya jadi supaya kalian terlihat lokal itu harus ada tambahan M Buja lebih jauh lagi Bujo rumahnya Bujo misalnya misal si Indah mau bikin satu perusahaan yang ngurusin data analytics menggunakan artificial intelligence sekarang Indah rumahnya di sana dan ada orang tua yang harus ditemenin ya yaudahlah bikin di rumahnya terus butuh karyawan ya nah kira-kira seberapa banyak di daerahnya Indah di daerah Buja itu banyak mahasiswa atau siswa yang punya keahlian atau orang yang punya keahlian di bidang data saintis dan misal penggunaan AI gitu ya nah itu kan mungkin nggak banyak ya tanpa mengardirkan dan tanpa sok tahu tapi mungkin nggak banyak nah pada maka tingkat ketidakpastian bisnisnya Indah itu menjadi semakin tinggi karena nggak match antara supply tenaga kerja supply atau kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan dengan ketersediaan sumber dayanya nah ini bisa kita lihat secara terbalik kalau kita ngomong resource card city kan kita ngeliatnya dari kacamata organisasi yang nyari sumber daya oke tapi bisa kita lihat dari kacamata saya punya sumber daya ini ada perusahaan yang bisa pakai nggak kayak gitu ini contoh kasusnya dulu saya punya teman dia kerja di CIMB Niaga kemudian di kantor pusatnya di Jakarta kemudian jabatannya udah cukup besar udah cukup tinggi udah cukup tinggi lah sangat tinggi kemudian habis itu dia harus balik ke Semarang harus resign kemudian balik ke Semarang karena berkeluarga dan memilih untuk yaitu kumpul sama keluarganya nah pas balik ke Semarang kan mungkin pikiran naif kita adalah kalau kita itu punya karir yang udah tinggi seharusnya banyak yang nyari kita dong kita dimanapun mau kerja pasti kita jadi mudah karena portfolio kita udah banyak pengalaman udah banyak karena artinya mau saya kemanapun pasti saya akan tetap aman tapi ternyata enggak ya pada saat dia balik ke Semarang enggak ada perusahaan yang meng-hire teman saya kenapa? bukan karena enggak mampu bukan karena enggak kumpul kenapa? karena enggak ada perusahaan di Semarang perbankan gitu yang posisinya setinggi itu jadi ada katakanlah di Jakarta itu ada posisi 8, 9, 10 nah katakanlah teman saya udah di posisi 8 nah di daerah itu posisi maksimalnya itu 7 atau 6 jadi dia udah jabatan di posisi level 8 kemudian pas balik ke Semarang enggak ada tuh perusahaan yang menawarkan jabatan level 8 ternyata itu membuat teman saya kesulitan dapat pekerjaan dan itu enggak cuma satu orang ya ada dua orang ya jadi saya punya dua kenalan yang dia kerjanya udah terlalu tinggi pada saat mau tindak kerjaan itu jadi kesulitan kenapa? karena perusahaannya enggak mampu menghayar itu kenapa? karena standar gajinya udah gede udah tinggi gitu ya kenapa enggak diturun aja enggak bisa di perusahaan-perusahaan tuh dia punya SOP misal dengan standar seperti ini harus digaji minimal sekian kayak gitu enggak bisa dia pengalaman kerja sekian tapi digajinya kok lebih rendah dari itu nah itu biasanya perusahaannya bisa kena masalah kalau kayak gitu artinya kan kita balik resource scarcity kan enggak cuma dari kita sebagai organisasi melihat ketersediaan sumber daya tapi bisa juga kita balik dari kacamata sumber daya itu kok enggak ada organisasi yang fit dengan profil saya kayak gitu kemudian yang terakhir adalah environmental change atau perubahan lingkungan nah apakah lingkungan tempat kita berada itu adalah lingkungan yang punya perubahan sangat cepat apa enggak misal kita kerjanya atau perusahaan kita adalah perusahaan yang berhubungan dengan teknologi nah itu pasti sifat dari perubahannya akan sangat cepat dibandingkan kalau misal kita organisasinya adalah jualan mebel kayak gitu ya jualan mebel mebel itu kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya gitu-gitu aja ya bahkan sekarang trend interior kan orang itu udah mulai meninggalkan mebel-mebel yang dari kayu gitu ya karena lebih mahal terus enggak praktis terus memakan tempat gitu-gitu ya jadi orang-orang itu sekarang sukanya beli mebel meja kursi yang lebih ringkas kecil gitu ya dan lain-lain nah perubahan itu pun tapi lama enggak tiba-tiba berubahan enggak secepat perubahan berlaku konsumen atau perubahan teknologi gitu jadi pada saat organisasi mengamati lingkungan yang harus salah satu yang diamati adalah kira-kira lingkungan sekitar saya itu karakteristik perubahannya seperti apa ya apakah saya tinggal di lingkungan yang dalam tanda kutip agak kolot sehingga perubahan yang terjadi di sini akan sangat lambat atau saya tinggal di lingkungan yang dinamis kalau kalian besok udah kerja gitu terus kalian tinggal kerja di Jakarta sama kerja di luar Jakarta misalnya di Semarang di Salatiga gitu ya atau di Cepgal atau Pekalongan Terciribuan itu pasti perubahannya akan beda kalau di Jakarta perubahannya jalan lebih cepat pace-nya lebih cepat kalau di daerah itu biasanya ya lebih santai aja gini-gini aja enggak apa-apa jadi ini tiga dimensi tiga hal yang menyebabkan kenapa atau tiga hal yang menyebabkan besar kecilnya ketidakpastian di dalam lingkungan ada pertanyaan? Dari oke berikutnya adalah lingkungan tadi kan masih ngomongin lingkungan secara umum maksudnya lingkungan dalam konteks yang luas kita enggak ngomongin spesifik apa nah lingkungan sendiri itu bisa dibagi menjadi dua menjadi dua yang pertama adalah general environment dan yang kedua adalah specific environment general dan specific perbedaan utamanya adalah permasalahan apakah bisa dikontrol apa enggak general environment yaitu social cultural trend ekonomi political atau legal trend dan teknologi ini adalah komponen-komponen lingkungan yang perusahaan itu taken for granted terima aja enggak bisa nego enggak bisa apa kita cuma bisa menyesuaikan aja tapi enggak bisa dihilangkan ya enggak bisa diapa-apain ya sedangkan specific environment ini selain bisa dikontrol dia itu melekat spesifik di organisasi tertentu aja contohnya gini kalau general environment kalau kita ngomongin perkembangan internet teknologi gitu ya semua perusahaan semua organisasi dari yang organisasi bisnis sampai organisasi non-profit oriented itu pasti akan terpapar sama perubahan teknologi terpas bidang kerjanya apa industriya apa jualannya apa barangnya apa konsumennya siapa semuanya pasti terpapar itu itu kalau general environment tapi kalau specific environment kita ngomongin misal supplier ada perusahaan yang sangat tergantung sama supplier ada juga perusahaan yang enggak terlalu tergantung sama supplier ada perusahaan yang uratna di perusahaannya itu ditentukan dari supplier ya misal perusahaan penyedia listrik ya kalau di Indonesia kan cuma satu ya penyedia listrik suppliernya siapa suppliernya adalah penyedia batu barang karena kan untuk masalah listrik itu dari pembatin listrik tenaga uap ya PLTU pakai batu barang nah jadi ketersediaan listrik kemudian harga atau tarif listrik tarif barang yang tarif barang dan jasa yang disesuaikan disediakan itu sangat tergantung sama suppliernya si batu barang seperti itu dulu kemudian lagi misal kan saya kan cukup suka sama hal-hal yang berbau teknologi ya jadi ada perusahaan namanya AMD kalau kalian tahu AMD nah AMD ini perusahaan penyedia chipset ya chipset itu prosesor lah otaknya otaknya komputer otaknya laptop otaknya handphone gitu-gitu ya nah ini namanya AMD perusahaannya dulu AMD itu cuma melayani sektor PC komputer khususnya ya komputer ya komputer nanti ada komputer buat harian ada komputer gaming jadi ini dulu cuma fokus untuk mensupply ke industri PC gitu lah ya tapi sekarang si AMD itu masuk ke mobile jadi handphone-handphone itu banyak yang prosesornya AMD kemudian dia juga masuk ke dunia yang namanya gaming ya gaming dan lain-lain nah dari sini aja kita kelihatan nih dulu dia ini kan supplier nih dulu dia cuma ngurusin mensupply PC sekarang dia nambah marketnya ke mobile mobile ini handphone dan lain-lain kemudian gaming juga gaming ini bisa PC bisa konsul bisa HP dan lain-lain nah konsumennya bertambah berarti dampaknya apa dampaknya bagi kacamata perusahaan di bawahnya ini dia akan punya uncertainty ya jadi perusahaan-perusahaan yang ada di sini melihat AMD-nya dengan kacamata yang lebih khawatir kenapa? karena ada ketakutan bagi produsen-produsen yang ada di sini akan lebih sulit untuk melakukan produksi kenapa? karena si AMD sekarang punya target untuk menyumplai di lebih banyak industri dan siapa yang berhubungan sama AMD ini ya cuma perusahaan-perusahaan spesifik aja perusahaan yang bergerak di bidang ini makanya disebut sebagai lingkungan spesifik apakah migacoan berurusan sama perusahaan penyedia chipset atau prosesor gak ada urusannya supply-nya beda lagi yaitu yang disebut sebagai specific environment jadi komponen-komponen specific environment-nya ini melekat hanya khusus spesial spesifik di dalam organisasi tertentu saja jadi kalau kita ngomongin perusahaan A ya berarti dia melekat di perusahaan A aja sedangkan general environment-nya itu melekat di semua perusahaan di semua organisasi oke nah terkait ini saya akan berikan tugas biar liburannya juga lebih bermakna silahkan buat kelompok ini ada perwakilan dari tiap kelas kan ini kan akutansi ada ya Chris ada terus manajemen ini rombongan ini apa ini baru gak manajemen G ya kalau gak salah ya manajemen G ada gak manajemen G ada pak ya manajemen D saya gak saya pak ada pak ada ya maksudnya jadi tugasnya adalah tadi bikin bikin kelompok bikin kelompok terdiri dari 4-5 orang kemudian pilih perusahaan kemudian pilih perusahaan yang produknya itu familiar dengan kita aja ya maksudnya yang kalau kalian nyebut temen kalian itu paham dan tahu yang gak paham dan tahu misal saya milih perusahaan Wika Beton nah itu siapa yang disini yang tahu tentang selup beluk beton kan gak ada yang tahu jadi yang deket aja dengan kita supaya nanti pas diskusi enak nah kemudian kan udah pilih tuh perusahaannya atau produknya kemudian identifikasi komponen lingkungan general atau lingkungan umum dan lingkungan spesifik dari perusahaan atau produk yang kalian pilih misal produk 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 A misal kayak gitu faktor lingkungan yang berhubungan dengan teknologinya dia tuh apa lingkungan teknologinya tuh apa jelaskan kemudian yang berhubungan sama trennya tuh apa yang berhubungan sama ekonomi apa berhubungan sama politik apa kemudian lingkungan spesifiknya apa supaya misal gak bingung nanti kalian boleh mengidentifikasi lingkungan umum dan spesifik dari produk kalian tuh berdasarkan peluang dan zaman opportunity dan threat misal apa ya misal 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 ini ngawur aja ya ngawur ini ngarang aja ya tapi supaya kalian dapat gambaran jadi misal kita ngomongin makanan makanan kemarin saya baru makan cilok cilok di alfamart dekat rumah saya enak nah kita ngomongin produknya cilok nanti produknya tolong yang harus yang ada brandnya ya kalau cilok itu kan kayak terlalu umum jadi supaya lebih paham tapi ini kan contoh cilok lingkungannya adalah misal kultural trend trend anak muda jadi cilok yang selama ini cuma dianggap sebagai makanan tersier aja maksudnya bukan primer atau bukan sekunder ini jajanan yang tiernya paling luar tersier itu diduga akan punya peluang untuk naik sebagai makanan yang jadi primer karena barusan ditemukan sebuah riset bahwa cilok dengan tepung kanjinya itu punya kandungan gisi yang lebih tinggi dibandingkan nasi misalnya seperti itu nah itu kan namanya opportunity karena ada suatu kejadian maka bisa membawa trend yang bisa mendorong trend mendorong trend orang untuk pengonsumsi cilok misalnya seperti itu itu seperti itu kira-kira yang maksudnya tapi itu tadi ngawur tapi kira-kira alur berfikirnya seperti itu opportunity dan ancaman misal ancaman ancamannya apa nih cilok ini sebenarnya bisa menggantikan nasi tapi ada ancaman dari sisi misal apa gitu ya nantilah belum kepikiran saya ngarangin tapi intinya seperti itu nah kuncinya adalah pada saat kalian mengidentifikasi lingkungan umum dan spesifik semuanya ini itu nggak bisa dikontrol walaupun tadi saya ngomong spesifik itu bisa dikontrol tapi tetap proporsi kontrolnya itu sangat kecil lebih banyak itu kita menerima aja kalau spesifik itu lebih tepatnya cuma spesifik hanya di perusahaan aja di perusahaan tertentu kalau cilok berarti kompetisi customer supplier dan investor dan advocacy group terkait dengan cilok tapi semuanya itu relatif nggak bisa dikontrol opportunity dan threat itu adalah komponen di lingkungan yang nggak bisa dikontrol seperti itu ada pertanyaan? untuk perusahaannya itu mencari satu perusahaan aja kan Pak? iya satu aja satu kelompok satu aja kalau bisa tadi ya produknya yang familiar terus dibuat slide powerpoint kayaknya detailnya udah saya tulis di Elena jadi kalau kalian lupa di Elena udah saya tulis termasuk pengumpulannya gimana semuanya ngumpulin formatnya apa kayaknya sudah saya jantungkan di Elena permisi Pak itu kelompoknya ditentukan atau milih sendiri? terserah terserah kalian ya enaknya gimana oke sudah besar bisa milih sendiri bisa ditentukan mau pakai angka random mau pakai pink suit atau humping Pak aluminium gambring terserah lagi saya lanjutkan ya paling susah ngajar tuh ini ya bagian paling susah dari menjelaskan adalah nyari contoh ya saya belum kepikiran terkait contoh ini kalau cuma ngomong definisi gampang nantilah kalau kepikiran saya balik lagi nah sekarang akan saya singgung dikit-dikit terkait masing-masing komponen ekonomi jelas ya lingkungan umum ekonomi jelas ekonomi berhubungan dengan peredaran uang di masyarakat kalau ekonomi tumbuh peredaran uangnya tinggi kalau ekonominya lagi lambat peredaran uang rendah yang belanja semangin sedikit bisa mendekati lebaran itu biasanya ekonominya tumbuh penyebabnya apa karena peredaran uang lebih banyak kenapa peredaran uang lebih banyak karena orang semakin konsumtif mungkin ada mindset dengan ini kan lebaran hari kemenangan saya sudah menerita selama satu bulan maka ini saatnya saya membayar penderitaan saya makanya orang jadi lebih konsumtif misalnya ada yang seperti itu ekonomi ini dikatakan penting yang bisa menyebabkan maju atau gagalnya industri indikator ekonomi itu banyak bisa pakai indikator yang ada di sini ini saya tampilkan dari OECD ini harusnya bisa saya ya itulah pokoknya dari OECD ini ada beberapa indikator salah satunya adalah indikator confidence dari pelaku bisnis kepercayaan diri dari pelaku bisnis jadi itu adalah hasil survei yang menunjukkan seberapa yakin kamu terhadap kondisi ekonomi ke depan misalnya dari situ perkiraan kondisi ekonomi juga bisa dilihat dari yang namanya dilihat dari indikator di pasar modal yang disebut sebagai IHSG ini juga bisa jadi indikator nih oh kalau IHSG nya naik maka ada kecenderungan ada keyakinan bahwa kondisi ekonomi itu lagi akan tumbuh IHSG singkatan dari indeks harga saham gabungan jadi ekonomi kalau inflasi kita ngeliat inflasi aja itu juga bisa sebagai indikator perpengkuan ekonomi kalau inflasi nya naik berarti ekonomi nya itu lagi tumbuh banyak orang yang belanja tapi kalau inflasi nya turun ekonomi nya sedang turun itu yang lambat kemudian teknologi kehadiran teknologi lingkungan umum itu adalah ketersediaan teknologi yang ada di industri nya itu yang bisa apakah kehadiran teknologi ini bisa dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas atau membantu proses bisnisnya dia contoh ya jaman dulu saya kecil kalau beli minuman di warung itu kan masih pakai plastik dikasih sedotan jaman saya SD bahkan sampai sampai saya SMA saya masih ingat di kantin sekolah saya itu beli ekstra juice ditaruh di plastik dikasih sedotan genyok jaman dulu jadi kemasannya itu masih plastik aja tapi sekarang udah ada teknologi gelas plastik plus ada seal nya alat untuk nge-seal untuk nutup gelas plastiknya kita beli kopi beli teh itu rata-rata udah pakai seal itu itu artinya gadiran teknologi mesin untuk nge-seal si gelas plastiknya artinya teknologi itu gak serta-merta ngomongin internet tapi gadiran mesin alat metode kerja itu juga bagian dari teknologi kemudian sosiokultural nah sosiokultural ini yang lebih paling menarik menurut saya karena ini berkaitan dengan perilaku orang perubahan perilaku orang misalnya tadi dari banyak riset hasil PWC tadi kan udah kelihatan perubahan perilaku orang orang concernnya itu adalah tentang kesehatan bahkan sekarang aja orang kalau berubat kan konsultasi ke dokter kan gak perlu ke dokternya langsung didorong dengan kehadiran teknologi muncullah platform kayak halodok jadi itu drivernya atau pendorongnya adalah sih teknologi karena ada terus ada platform untuk kita konsultasi ke dokter nah karena sudah terbiasa kita konsultasi dokter melalui halodok maka itu menjadi normalitas aja normal baru buat kita kalau saya ke dokter ya tinggal buka whatsapp aja karena kan saya rasa kalian pasti pernah mengalami ya hal paling tidak menyenangkan dari berubat ke dokter pada saat sakit adalah harus ngantri dalam kondisi sakit nah itu kan paling gak menyenangkan ngantri di rumah sakit atau bahkan perjalanannya aja kalau masih punya kendaraan masih mending tuh itu aja gak nyaman apalagi kalau kita harus ke rumah sakit ke tempat fasilitas kesehatan menggunakan kendaraan umum itu kan bener-bener gak nyaman nah ketidaknyamanan itu bisa dipotong sama kehadiran teknologi si halodok itu datang dengan teknologinya kemudian diperkenalkan ke masyarakat masyarakat mulai terbiasa sehingga itu menjadi pola hidup yang baru jadi kebiasaan baru masyarakat jadi perilaku masyarakatnya udah geser beberapa udah geser kayak saya sih saya udah cenderung kalau misal bisa konsultasi lewat aplikasi aja gak usah kesana mending itu aja jadi perilaku saya tuh udah mulai kesitu ya walaupun ya ada orang yang nyamannya kalau gak ketemu gak mantep kalau gak ketemu dokter tapi kan ada perubahan itu ada nah perubahan juga bisa dipisahkan atau perubahan itu itu akan lebih mudah diamati kalau kita bandingkan antar generasi antar generasi kenapa? karena jadi ekstrim kalau saya bandingin dengan temen saya itu gak akan terlalu banyak perbedaannya walaupun secara perilaku kita beda tapi secara pandang hidup secara umum itu sama karena kita dibesarkan di jaman yang sama dan kalau saya melihat kalian itu udah kelihatan perubahan perilakunya sesimpel misal mahasiswa jaman sekarang itu udah tanda-tanda orang tua ya kalau ngomong orang jaman sekarang itu biasanya udah ciri-ciri orang tua tapi gak apa-apa saya terima status tua saya mahasiswa jaman sekarang kalau menghubungi dosen itu menjadi lebih berani ya berani ini gak ada konotasi negatif atau positifnya ya berani aja jadi lebih rasa sungkannya itu lebih berkurang ya beda dengan saya dulu saya jaman dulu walaupun sudah ada SMS tapi untuk ketemu ke dosen itu saya gak berani SMS dan yang setiap mau bimbingan gitu misalnya dosennya tuh udah ngasih jadwal saya bisa bimbingan di hari ini jam sekian makanya udah saya ikutin aturan itu saya gak akan tanya pak hari ini datang enggak hari ini di ruangan enggak hari ini ke kampus enggak enggak ada enggak ada keberanian seperti itu ya karena kita dididik seperti itu ya generasi saya tuh dididik menurut takut ya beneran seperti itu enggak ada tuh kalau sekolah tuh jaman dulu ya kalau salah dimarahin makanya jadinya minder gitu jadi takut jangan generasi yang lebih muda walaupun mungkin beberapa dididik modelnya kayak jaman saya tapi karena kalian tuh punya akses informasi lebih banyak membuat kalian tuh lebih pede membuat kalian lebih berani ya salah satunya hubungi dosen emang salahnya apa hubungi dosen kan dosen memang kerja untuk melayani saya salah seperti itu itu mungkin aja dan boleh-boleh aja sebenar juga sebenarnya artinya ya karena saya konsumennya gak ada salahnya dong saya whatsapp tanya kapan aja salah seperti itu itu konsumen yang lunja emangnya tapi ya kan boleh juga punya objeknya seperti itu ya artinya ada perbedaan berlaku nah contohnya ini beberapa perbedaan berlaku ini saya ambilkan dari satu website yang saya suka namanya mojo.com mojo.co keinginan punya rumah nah rumah ini kan keinginan untuk memiliki rumah ini kan berlaku ya berlaku orang zaman dulu punya rumah itu sebagai keharusan zaman dulu kita kecilkan diajarin kan sandang pangan papan kebutuhan primer kita adalah sandang pangan papan bisa makan bisa pakai baju bisa punya tempat tinggal nah zaman dulu tempat tinggal itu didefinisikan sebagai kita harus punya rumah punya bangunan fisik makanya banyak zaman dulu ya saya rasa hampir semua orang pada umumnya punya tempat tinggal ya walaupun ya masih ada aja masih muntra dan itu kan outlier ya namanya data pencilan aja tapi umumnya punya rumah tapi semakin kesini mulai banyak pertanyaan-pertanyaan apakah kita harus punya rumah apakah sandang pangan papan papannya itu didefinisikan sama dengan harus punya rumah boleh gak kalau saya definisikan papannya adalah saya punya tempat tinggal aja toh kebutuhan tempat tinggalnya kan terpenuhi nah mulai punya concern itu generasi-generasi kayak kalian yang mungkin udah kerja kalau kalian gen Z tapi kan gak punya uang gen Z yang udah kerja mulai punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu kayaknya saya punya kebutuhan lain yang lebih mendesak daripada sekedar beli rumah deh apalagi yang penting makanya saya punya rumah itu gak jadi prioritas yang penting saya punya tempat tinggal aja karena buat saya kebutuhan punya rumah itu adalah masalah mindset kultural aja turun-temurun aja kenapa saya harus beli rumah? karena ayah saya seperti itu kenapa ayah saya beli rumah? karena orang tuanya seperti itu jadi gak ada alasan yang lebih logis selain karena itu budaya turun-menurun aja kemudian kehadiran pay letter dan pinjol nah ini juga kehadiran teknologi itu bisa mendorong perilaku orang jaman dulu gak ada kepikiran saya punya hutang maksudnya ya ada sih tapi akses untuk mendapatkan hutang jaman saya kuliah pun itu gak mudah paling pole itu hutang ke teman itu aja ya kalau temennya mau seingat saya sih saya gak pernah hutang ke teman dalam jumlah yang besar 500 ribu 100 ribu paling yang hutang bayarin makan tapi sekarang dengan didorong teknologi maka muncullah perilaku konsumen yang baru yaitu kebiasaan atau akses terhadap mendapatkan sumber pendanaan itu lebih mudah makanya jadi lebih konsumtif misal seperti itu ya atau sebenarnya alasan kenapa berhutang karena pengen konsultif jangan-jangan ya jadi bukan pay letter dan pinjol membuat orang lebih konsumtif tapi konsumtif lah yang menyebabkan orang itu mengakses pay letter dan pinjaman online seperti itu jadi drivernya adalah teknologi tapi si teknologi ini juga mendorong perubahan perilaku cerita genzet lunasi utang pay letter dan pinjol ini saya beberapa kali lihat di twitter terhadapkan banyak orang utama sih anak muda yang saking dia ketagihan pinjaman online dia sampai rela minta tolong ceweknya atau biasanya pelakunya cowok minta tolong ceweknya atau pacarnya untuk tolong kamu bikinin pinjemin uang tapi pakai nama kamu katanya sayang sama aku kayak gitu ya mau apa-apa selamatkan jualan sayang jangan sampai ada yang disitu kalau ada pasangan kalian yang minta kalian buat berhutang demi dia nah itu udah red flag tapi banyak saya lihat banyak di twitter habis itu ditinggal kabur kalau jaman dulu jaman saya tinggal kabur pacarnya cuma sakit hati tinggal kenangan kalau sekarang sudah sakit hati kenangannya pasti ada dihantui hutang lagi tambah repot lagi kebiasaan membuat akun alter ini juga perilaku mahasiswa perilaku mahasiswa perilaku gen Z orang-orang seumuran saya itu gak ada yang bikin akun alter contohnya apa cirinya apa cirinya ya username-nya username-nya pasti namanya udah fix generasi angkatan saya paling mentok itu kalau ada social medianya namanya masih asli nama lengkap paling pol di blog udah itu aja gak ada kepikiran buat ganti-ganti nama yang tidak bisa mudah ditemui kenapa seperti itu karena ada faktor karena kita tumbuh kemunculan social media di awal-awal itu kita menjadi bagian dari itu pada saat facebook pertama kali itu tumbuh itu saya udah dewas udah kuliah dan saya yang menyaksikan atau mengikuti ikut merasakan pertumbuhan social media itu makanya kan dulu kan mindsetnya dulu kita terisolasi kita tuh cuma punya teman dari dekat kita teman SMA teman kuliah teman kampung tapi dengan kehadiran social media kita bisa nge-reach network yang lebih besar makanya supaya network yang lebih besar kita pada saat bikin akun akun asli aja supaya untuk kepentingan networking karena awal-awal seperti itu makanya mindset saya dan generasi saya yaudah bikin digital media itu ya nama asli aja tapi pada saat generasi di bawah saya generasi kalian kalian tuh udah terbiasa dengan keterbukaan dan lain-lain kemudahan untuk mendapatkan informasi maka mindsetnya berubah lagi kayaknya udah terlalu toxic deh kalau kita pakai nama asli gitu-gitu ya nggak privacy-nya jadi lebih nggak terjaga mungkin juga mudah didoxing dan lain-lain maka kita kita udah deh pakai akun-akun nggak jelas nggak jelas ya akun-akun yang namanya itu sulit dimengerti yang nggak bisa kalau ada orang kepo tuh sekali googling itu nggak bisa ketemu effortnya harus lebih panjang nah itu kan perbedaan perilaku nah ini yang paling baru terkait perilaku genzet yang saya baru nggak juga ya mungkin beberapa bulan belakangan saya pertama kali ngeh itu gara-gara saya mendengarkan sebuah podcast jadi dia lagi ngobrol mengenai berlaku genzet jadi beberapa berlaku genzet yang dijabarkan menurut dia ini belum tentu kalian juga bagian dari itu tapi secara overall misal karena karena genzet itu mementingkan intimasi intimasi itu dari kualitas quality time jadi kalau ketemu sama temen itu ngobrol kalau sama pasangannya itu saling ngobrol saling cerita gitu-gitu maka gaya PDKT pun beda gaya pendekatan saya nggak tahu nih PDKT itu bahasa baru bahasa lawas gaya PDKTnya beda kalau jaman dulu saya kalau mendeketin orang kalau saya mendeketin cewek itu biasanya diajaknya umumnya generasi saya adalah ngajak nonton bioskop katanya sekarang genzet nggak mau mungkin karena nggak punya uang yang pertama dan yang kedua adalah kayaknya bioskop ngapain nonton kan kita nggak bisa ngobrol di bioskop itu yang pertama terus ada lagi definisi kegantengan ini juga saya yang baru tahu nih dilihat dari gaya pengetikan waduh apa lagi jadi saya baru tahu gari-gari podcast itu ada istilah typing ganteng saya nggak tahu benar nggak ada typing ganteng tapi sebenarnya nggak 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 kaget karena zaman dulu saya terkait gaya pengetikan dulu tuh saya bisa mengidentifikasi temen ini tuh harus dijauhi apa nggak dari cara ngetiknya ngetiknya gimana kalau zaman dulu trendnya zaman saya ngetiknya tuh besar-kecil besar-kecil di tempat yang tidak semestinya kalau urus besar di awal kata ya wajar tapi ini urus besarnya di tengah-tengah di tempat-tempat yang nggak semestinya itu yang pertama kemudian kalau zaman dulu saya tuh banyak singkatan saya nggak tahu sumbernya dimana tapi jadi kebiasaan generasi saya dulu misal ngetik nya n, y, a pakai x apa x itu artinya apanya jadi agak alay tapi itu kebiasaan aja dulu dan biasanya orang-orang yang nulis secara nuletiknya kayak gitu udah di reflect orang jelek jadi dulu adanya orang standar sama orang jelek nah kalau sekarang gara-gara typing ganteng itu orang biasa sama orang ganteng nah itu aja kan perbedaan perlaku mana ada zaman dulu orang identifikasi kepribadian orang berdasarkan feed instagram atau cara model pengertikan nggak ada tapi sekarang kan itu jadi concernnya jadi gayanya generasi sekarang nah organisasi itu harus tahu dengan kehadiran hal-hal seperti ini ini kan kalau misalnya kita ngomongin organisasi seperti universitas konsumennya itu siapa konsumennya kan kalian gen Z nah tantangannya universitas adalah ini kan organisasi bisnis juga sebenarnya konsumennya adalah kalian nah yang jadi masalah gap informasi antara orang yang mengelola universitas sama perilaku konsumennya itu jauh beda ya yang pimpinan itu semakin tua sedangkan konsumennya itu semakin muda jadi gap umurnya itu akan semakin bertambah terus setiap tahunnya zaman dulu zaman saya pada saat konsumennya saya yang diurusin sama dekan saya waktu itu adalah teman-teman generasi saya mungkin jarak umurnya 20 tahun tapi sekarang yang diurusin adalah kalian konsumen dari universitas adalah kalian jarak kalian sama yang pengelola universitasnya itu semakin lebar lagi nah tantangannya gimana tuh si universitas untuk bisa membuat kebijakan membuat aturan yang mempertimbangkan perilaku konsumennya perilaku sosiokultur dari lingkungannya salah satunya adalah kalian seperti itu itu ya itu sosiokultural ya maksudnya perilaku seseorang berlaku konsumen berlaku kebudaya yang terjadi kemudian politikal dan legal salah satu aturan politikal produk politik yang berhubungan dengan perusahaan adalah yang namanya TKDN TKDN itu tingkat komponen dalam negeri ini berhubungan dengan prosentase bahan baku yang sumbernya itu dari lokal dari negara yang bersangkutan ini spesifiknya Indonesia karena TKDN ini aturan mainnya Indonesia jadi kalau perusahaan-perusahaan teknologi umumnya khususnya kalau mau jualan produk di Indonesia secara resmi itu harus lolos TKDN jadi harus di cek dia itu berapa persen bahan baku yang dipakai yang sumbernya dari asing eh dari lokal yang biasanya diakali dengan si perusahaannya bikin pabrik di Indonesia seperti itu kemudian tenaga kerjanya itu berapa persen harus orang Indonesia dan diperbolehkan tenaga asingnya itu mungkin berapa persen nah itu adalah tingkat komponen dalam negeri TKDN ini adalah salah satu produk politik atau legal produk politik atau legal nah ini juga yang harus dihadapi oleh organisasi kemudian berikutnya ada lingkungan spesifik ada customer kompetitor supplier industry regulation advocacy group oke nanti silahkan dibaca sendiri udah waktunya udah mau lewat seperti yang saya janjikan tapi pada intinya lingkungan spesifik organisasi itu bisa dilihat dari berbagai acamata ini siapa konsumennya jadi nanti pas kalian milih perusahaan diidentifikasi siapa konsumennya konsumennya itu jangan nulis profesinya aja tapi karakternya apa kalau misal produknya adalah esteh kota konsumennya siapa konsumennya mahasiswa nah itu kurang tepat konsumen profesinya mahasiswa tapi kan gak cuma mahasiswa yang pilih karakter apa yang dia itu adalah penikmat atau pelangganya esteh kota konsumen dengan range pendapatan sekian pendapatan tertentu misal seperti itu konsumen yang menyukai minuman-minuman instan konsumen yang masih suka mengkonsumsi minuman manis jadi yang dimaksud dengan identifikasinya jangan seperti itu jangan cuma profesinya aja karena kalau profesi mahasiswa masih terlalu luas kemudian kompetitornya siapa esteh kota ini kompetitornya siapa aja kompetitor ini cirinya adalah kata kunyinya dia harus ada di industri yang sama di industri yang sama itu bisa diterjemahkan apakah dia jualan produk yang sama apa enggak walaupun sebenarnya dia jualan produk yang sama itu belum tentu dia kompetitornya misal kita ngomongin mie instan kalau kita ke minimarket mie instan itu kan banyak tapi seakan-akan mereka itu saling bersaingnya padahal sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut itu tuh ada subkompetisinya lagi ada kompetisi turunannya lagi jadi ada mie instan yang bersaing di level harga yang sama misal kalau indomie sama samyang saya rasa itu enggak bersaing karena kalau uangnya cuma cukup beli indomie maka orang enggak akan beli samyang indomie berapa harga 3.000 3.500 samyang harganya 20.000 kalau enggak salah artinya kan itu bukan saingan kalau uang saya cuma 5.000 kan saya enggak punya kemewahan untuk memilih beli samyang jadi kan bukan saingan saingan itu pada saat si konsumennya itu memilih 2 produk dan 2 produk ini bisa saling mensubstitusi ya jadi nanti kalian juga latihan mengidentifikasi saingannya itu siapa kompetitornya siapa ya kalau indomie sama mie mewah itu juga bukan saingan ya bukan saingan karena ada konsumennya sendiri yang beli mewah oke ya jadi silahkan diidentifikasi kemudian supplier bahan-bahan punya perusahaan yang menyediakan sumber dan materialnya itu siapa atau apa kayak gitu ya karena regulasi industri yang terkait di lingkung di perusahaan di organisasinya apa kemudian ada enggak grup-grup atau organisasi yang punya concern terhadap organisasi tersebut misal kita ngomongin minuman kemasan plastik nah itu pasti apapun mereknya pasti ada advokasi grup yang concern terhadap itu concernnya apa concern misal penggunaan sama plastik maka grup ini pasti sedikit banyak akan melakukan campaign yang bisa mempengaruhi praktik bisnis maupun kinerja bisnis dari organisasinya ya contoh kayak di UNES aja kan UNES kan salah satu visinya kan jadi universitas konservasi dan reputasi internasional kan nah kemudian ada waktu itu saya enggak tahu kebenarannya tapi intinya waktu itu ceritanya kok kita tuh enggak jualan minuman dan lain-lain minuman kemasan jualan kopi dan lain-lain sih waktu itu salah satu hal yang muncul concernnya adalah karena kita enggak boleh jualan menggunakan plastik sekali pakai karena ini melanggar dari visi dan nilai-nilai yang dibawa oleh UNES nah itu kira-kira seperti itulah karena ada benturan nilai walaupun dalam hal ini UNES bukan sebagai advokasi grup ya advokasi grup tuh dia ada di luar ya ada di luar organisasi kalau tadi kan UNES di UNES jualan minuman pakai plastik salah pakai terus melanggar nilai UNES itu kan masih internal ya tapi kira-kira seperti itu biasanya concernnya itu muncul gara-gara ada value yang bertentangan makanya ada sepuluh orang yang berusaha melakukan campaign melakukan gerakan yang bertentangan dengan produk atau model bisnis atau cara jualan perusahaan atau organisasi gitu ya intinya itu ada yang mau tanyakan ada pertanyaan kalau nggak ada itu saja ya kuliah kita untuk hari ini cepat kan kalau kuliahnya pakai online enak ya satu kelas S1 Zoom dibagi tiga kelas langsung ya jadi tergoda kuliah pakai Zoom aja jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan susulan bisa ditanyakan aja sekarang atau minggu depan sekali lagi silahkan dikerjakan tugasnya kalau masih ada yang belum maham juga ditanyakan kalau nggak ada pertanyaan berarti akan saya akiri nanti rekaman ini akan saya unggah supaya siapa tahu kalian butuh atau ada teman kalian yang nggak bisa hadir bisa diinfokan nanti bisa dilihat rekaman di Elena gitu ada pertanyaan terakhir nggak ya kalau nggak saya akiri ya selamat sore semuanya apa-apa absensinya berarti gimana Pak yaudah masuk semua aja lah ya oh iya oke kamu kok berjah ya banget Chris di bawah lampun iya Mbak di bawah lampun gulingnya kok kayak kayak punya saya kalau nggak ya belum ngusung ya covernya gitu ya terima kasih semuanya selamat sore selamat mandikan selamat libur panjang kalau Jumatnya libur terima kasih saya akiri selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati